adabu dikas maju COD kt2 di Surabaya Barat terus Bu terus-terus up enggak bisa iya ini bikin apa ini handrem 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 ya handrem Bu ada rem kaki ini dibukain Kak plastiknya nanti aja jelaskan dulu Bu ya sini pengaturan sepit paling kiri paling rendah kanan paling kenceng kalau posisi mati di on gini dikas langsung jalan di sini maju mundur kalau bunyi seperti ini untuk mundur kalau nggak bunyi kini langsung dikas maju L ini lampu sen kiri R lampu sen kanan nyala Bu ya pon belakang biper nyala Bu ya hehehe itu yang paling kiri paling kanan paling kanan nah itu untuk menyalakan lampu contoh ini posisi mati dikontak dua kali ya sekali nyala nyalakan lampu dikontak dua kali gini adek nyala tapi lampunya ya seperti itu enggak terang biasa malam pasti kelihatan soalnya fungsinya kan juga bukan bukan buat di jalan raya dalam perumahan aja rem tangan rem kaki tapi dianjurkan pakai rem kaki lebih enak lebih safety maksudnya bu kategori apa ya Bu ya kayak kendaraan di dalam rumah sih Bu dalam komplek-komplek kayak gitu seperti golf ya kan mirip-mirip seperti itu tadi nunggu PK Bu nunggu pickup sendiri nanti itu bawaan bawaan kita ada yang pesen roda bannya aja iya ini itu untuk ban pedal listrik itu pedal listrik kan sudah umum banget di Surabaya buahnya kalau tergantung pemakaian bu pemakaian setiap hari aja bisa dipakai dua tahunan bisa lebih juga apalagi cuman makanya di dalam sini di ini apa teknisi kesini bisa iya iya teknisi kesini aja panggilan ya yang masuk garanti apaan ini dinamo satu tahun charger sama baterainya 6 bulan 6 bulan tapi ada perusahaan adas berpati kate 2 yuin fle yang mau COD area Surabaya krisik sidorja dan sekitar lainnya bisa COD bayar di rumah bayar di rumah ya Bu ini ya COD tanpa DPDP khusus wilayah Surabaya COD nya dan sekitarnya untuk luar pulau Jawa nggak bisa COD luar pulau Jatim juga nggak bisa jauh di iya iya Bu oke untuk tanya harga info lokasi boleh langsung WA telepon makasih oke untuk info-info lainnya boleh langsung WA makasih oke